jangan kita bawa terus karena hartamu yang sebenarnya adalah yang bukan ada pada dirimu hartamu yang sebenarnya adalah yang sudah engkau infakkan kemudian wahbib man ahbabta atau wahbib man syikta terserah lu mau demenin siapa yang lu demenin terserah yang lu suka apa yang lu suka silahkan lu demenin lu mau sukanya apa maunya apa kesenangan lu apa dangdut, dangdut terus silahkan wadon, wadon terus lu bopong-bopong udah bangkingan juga terus lu bawa demenin apa lu mau dandan dandan aja itu alis udah kayak ular bulu padahal lu udah pada turun mukanya lu taruhin terus alis segede-gede nyalis silahkan pantan depan ngondol juga masih pakai lepis baik lu pakai deh terus lu kelihatan pendialan bro udah pada panjang-panjang mat juga terserah wahbib man ahbabta wahbib man syikta terserah lu demenin siapa saja apa saja yang lu sukain lu kerjain terserah sedemen sama orang sedemen-demennya ingat bakal misah ini ngomongin kematian ada yang bawa peranda itu bangga dari sini itu tadi ada yang dorong ke anda apa berhenti aja ngomongnya kelihatan bakal misah kita harta yang kita senengin emang kakak misah misah cincin yang kita pakai kita demen banget wahbib apa-apa diginiin bayangin assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dikasih 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 dibebasin tapi ingat Pak Inna kamu fariko engkau bakal pisah sama dia harta yang kau begitu senangin bakal pisah kalau kagak bandanya itu pergi lu masih ada kalau kagak lu nya pergi bandanya masih ada kita masih butuh ini bandanya udah habis saya masih hidup seger jadi saya ada orang udah dong gue mau buat mati udah siap Alhamdulillah udah jualin tanah yang tanah putih panggilah kan tanah putih tanah yang belakang camatan camatan pinang tanah putih duitnya gue kasih abang lu terus suruh di bank ya bagus ya ketemu lagi tuh duitnya gue buat mati abis buat abang lu berobat katanya ngkongnya belum mati jadinya dia udah mati bandanya abis ya tuh ada yang artanya ada lagi sedang maju-majunya lagi sedang jaya-jayanya terus saya ngisi pengajian ke lesubu keempat itu di daerah sektor sana ratus sektor belakang tuh ada rumah bikinnya hanya berapa tahun good dek banget pas jadi orangnya mati kalau gak salah kasat karkoba kolda depannya dibikinin musola juga bagus banget berapa tahun tau jadinya nah temen saya juga namanya pangat teman pemborong disitu juga rumahnya lagi dia bikin rumah kena serangan jantung dia udah mati dia bilangnya udah mati udah mati udah gak ada yang sangka hidup ya gak tau aja hidup eh rumahnya jadi nempatin rumah saya diundang saya gak kesempat yaudah eh besoknya meninggal dia ya loh rumah bagus bagus tinggalin tinggalin ya mobil tinggalin karena memang udah perjanjiannya begitu Fa'ina kamu Farin bakal misah gak mungkin terus-terusan tapi ada caranya tapi ada caranya biar kagak misah kita gak apa-apa kita misah dulu bentaran tapi nanti kita bisa ketemu lagi dengan harta kita kita bisa itu melakukan bagaimana caranya ya kita kalau berangkat umroh biar gak terlalu banyakan bawaan berangkat haji biar gak kebanyakan bawaan kita biasanya dari sana suka maketin itu maketin pormak kita paketin segala macam barang bawaan ntar kadang kita hanya belum nyampe dari haji itu udah nyampe duluan udah nyampe duluan tuh kita nyampe aja pulang boleh disediain dan dibukain tuh enak begitu ya daripada kita teng-teng-teng sampai berundung petong belum lagi ntar pemeriksaannya oper berat repot itu turunin waduh sayang saya atau ada barangnya gak boleh memang dibawa ke kabin atau segala macam ditinggalin caranya bagaimana ya udah tadi kirim sakit ini kayak apa kayak kirimin belilah begitu juga dengan yang kita cintai berupa harta misalnya jangan kita bawa terus karena hartamu yang sebenarnya adalah yang bukan ada pada dirimu hartamu yang sebenarnya adalah yang sudah engkau infakkan kan nanti ditanya juga perkara mal an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah itu bandak nanti bakal ditanya dari mana dapetnya mas udah ditanya dari mana dapetnya ditanya lagi udah dapet dikemanain ini rada repot jawabnya itu enak tadi tip-tipin kemana ditipnya ke masjid ke musholah ke majelis taklim ke pesantren ke panti-panti ditipin aja ada orang ditip ya nitip nitip harusnya nitip kita terima kasih ini menitip kayak orang konyol kita coba nitip kayak orang konyol bagaimana kita nitip tapi kita kayak raja bagaimana lu konyol namanya lu nitip minta dibawain sama gua kok rumahnya menangan lu gua sampe suruh dateng kan begitu ya ngambil titipan lu lu menitip yang namanya titipan ntar disana bakal lu ambil kan paham kita mah kagak kalau kita baru ngasih semen sepuluh sak aja mata kita udah menjelit-menjelit begini-begini puluh sak ini waktu gitu baru ngasih semen sepuluh sak aja mana kagak lupa-lupa lagi udah bertahun-tahun ini masjid buat semen dulu lagi kapan lagi pembangunan tahun 82 semen buat bujok busrut woy masih inget aja kalau ada kalau ada kemudian dari pihak masjid assalamualaikum ngajak buat pembangunan masjid alhamdulillah emang anda munitip terima kasih ini masjid ini masjid udah dimana masjid emang ngapa masjid ya banyakmu dibangun lagi kaya di isinya aja masjid pake digede-gedein lagu-lagu aja lu ngapa pake begitu si orang dia lagi jalanin manbana masjid dan banat lo baytan fil jannah bareng siapa membangun masjid maka Allah Allah akan bangunkan nanti di surga rumah buat dia dia lagi ngamalin itu biarin ente judas amat lu mau ngasih syukur lu mau nitip silahkan kagak munitip juga kagak ngapa-ngapa kadang kita salah menyikapinya kita menganggap kalau kita memberi kita di atas padahal kita ini lagi munitip minta bantuan nitip saya ini nanti bakal ditanya min aina iktasabahu wa'ila aina anfaqam dari mana dapetnya dan dikemanain ada cerita itu orang miskin kata bininya bang kita ini miskin lo kan sampai mati miskin dia tahu bang gue tahu ya kali bang ngerasain kaya gak usah lama-lama dah bang sehari kayak dua hari tapi ini ngepet kayak bang ngepet karena gampang tawabat terlaku ngepet kagak kagak aja lo selamat menikmati